Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam bahagia Bapak dan Ibu Guru hebat Perkenalkan saya Abdul Rahmat dari SD Negeri 011 Balikpapan Tengah Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur Dalam video ini saya akan mengajak Bapak dan Ibu Guru Untuk menyaksikan bagaimana pengalaman pembelajaran diferensiasi di kelas saya, kelas 4A Selama pandemi virus COVID-19 yang terjadi sejak awal tahun 2020 hingga sekarang Membuat banyak dampak sekali terutama terhadap proses pembelajaran di kelas Yang awalnya pembelajaran sering kita lakukan tatap muka Mau tidak mau kita kolaborasikan dengan pembelajaran dalam jaringan atau pembelajaran jarak jauh Keadaan ini membuat kita, para guru, mengalami kesulitan dalam mengetahui kemampuan individu Serta pengembangan individu setiap peserta didik Oleh karena itu, pembelajaran berdiferensiasi sebenarnya masih dapat kita lakukan Dan bisa menjadi solusi dalam pembelajaran yang berpihak pada peserta didik Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran di mana kita memfasilitasi peserta didik Untuk belajar sesuai dengan minat, bakat, dan kebutuhan mereka Praktik pembelajaran diferensiasi yang saya lakukan di kelas saya Saya beri nama pembelajaran keren Yaitu kreatif, relevan, dan menyenangkan Langkah-langkah yang saya lakukan dalam pembelajaran diferensiasi di kelas saya adalah Yang pertama, saya merancang rencana pembelajaran Pembelajaran diferensiasi ini sudah saya mulai sejak tahun 2021-2022 Di tahun pembelajaran 2021 dan 2022 Saya merancang RPP sesuai dengan diferensiasi Nah, pada pembelajaran tahun 2022 dan 2023 ini Di sekolah saya menerapkan kurikulum Merdeka dengan kategori Mandiri Berubah Oleh karena itu, saya merancang modul ajar yang berdiferensiasi Modul ajar yang telah saya rancang ini telah terbit di platform Merdeka Mengajar Langkah kedua yang saya lakukan adalah melakukan asesmen awal pembelajaran Atau asesmen diagnosis Di tahun ajaran 2021-2022 Saya melakukan asesmen awal pembelajaran secara daring Bekerjasama dengan bapak, ibu, orang tua, peserta didik Pada tahun 2022 dan 2023 ini Saya melakukan asesmen awal pembelajaran secara tatap muka Di mana asesmen kognitif Yaitu untuk menilai kemampuan awal peserta didik Dan asesmen non-kognitif Untuk menilai kesiapan awal peserta didik Setelah melakukan asesmen awal Saya memetakan siswa berdasarkan hasil analisis Dari asesmen awal yang saya lakukan Dalam penerapan pembelajaran diferensiasi Saya menekankan kepada tiga hal Yaitu diferensiasi konten Diferensiasi proses Dan diferensiasi produk Diferensiasi konten yaitu Saya menyiapkan ragam pembelajaran Yang dapat diikuti oleh peserta didik Peserta didik dapat memilih bentuk-bentuk bahan ajar yang saya berikan Saya membuat video pembelajaran Yang saya unggah di youtube Kemudian video pendek yang saya unggah di tiktok Saya juga membuat siniar atau podcast Yang saya unggah di spotify Dan kemudian saya membuat artikel Yang dapat dibaca siswa di kompas.com Bekerjasama dengan Tanoto Foundation dan kompas.com Peserta didik saya Saya bebaskan untuk memilih jenis Bahan ajar yang ingin mereka pelajari Berikutnya adalah Diferensiasi proses Dalam diferensiasi proses ini Saya memfasilitasi Peserta didik Untuk mengikuti pembelajaran Sesuai dengan kebutuhan mereka Mulai dari memilih bahan ajar Kemudian mempelajari bahan ajar Saya membentuk kelompok-kelompok Kemudian menghadirkan tutor sebaya Dan pendampingan Langsung secara individu Kepada peserta didik Nah perhatikan ada perubahan Sebagian bola mata juga tampak dari luar Yang berwarna putih Adalah lapisan terluar Ini bola mata Yang disebut Selalu pakai masker Dan jaga jarak Nah ini dia nih Jangan sampai jumpa Selama belajar Apa saja Di gratis Oke kerakyatan dimana? Di sini Oke benar 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 Oke pintar Yuk keren Apakah benar Upacara bendera merupakan contoh Silap pengamalan Kempat Benar Coba kalian cek lagi Keberapa lagi? Tiga Ah ketiga Ketiga anak-anak Ketika dari teman-teman di kelompok Empat Apa itu coba baca Tidak menyala teman yang sedang berbicara tetap mendapatnya Berarti kan sedang bermusyawarah Berarti silap keempat Silap keempat Tidak membeda-bedakan teman Bagus Masuk silap kedua Ini nih Pak ini aja Enggak boleh Masuk tarik garisnya Tidak membeda-bedakan Silap kedua Dan yang ketiga Adalah Diferensiasi produk Saya memberikan kebebasan kepada peserta didik Untuk menghasilkan produk-produk pembelajaran Sesuai dengan minat mereka Misalkan Mereka boleh mengumpulkan dalam bentuk video Mereka juga bebas Boleh membuat poster Membuat komik Kemudian juga Mereka bisa membuat pesan suara atau siniar Hai teman-teman Nama saya WD Ausadeh Pranata Kelas 4A Teman-teman Kita harus Menjaga Kesehatan Langkah ke depan Dalam menyebarkan semangat pembelajaran diferensiasi Yang saya lakukan adalah Saya terus menyebarkan praktik-praktik baik Pengalaman saya dalam penerapan diferensiasi Kepada bapak, ibu, guru Baik di daerah saya Maupun di seluruh Indonesia Melalui media luring Dan daring Yang saya lakukan bapak, ibu Dari tahun ajaran kemarin Memang saya membuat Diferensiasi konten Jadi saya membuat Berbagai macam materi ajar Yang mampu ini Mereka bisa lah Jadi tutor sebaya Ke teman-teman yang lain Kemudian saya lebih banyak Contohnya seperti Pembelajaran-pembelajaran Dan berdiferensiasi ini adalah Pembelajaran yang mengakomodasi Semua perbedaan siswa Pembelajaran yang terbuka untuk siswa Dan menjawab kebutuhan Setiap individu Harapan saya Pembelajaran diferensiasi ini Dapat dipraktikan oleh Bapak dan ibu guru hebat Di seluruh Indonesia Sehingga Proses pembelajaran Yang berpihak Dan sesuai kepada Kebutuhan peserta didik Dapat kita laksanakan bersama-sama Dan mewujudkan Merdeka belajar Saya sangat senang Mengikuti pelajaran hari ini Karena walaupun saya Tetap di rumah Saya Seperti belajar Sama Pak Ramad Saya sangat senang Mengikuti pembelajaran 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 Bersama Pak Ramad Saya bisa mengulang Pembelajaran Kapanpun Saya sangat senang Bisa belajar Lewat TikTok Karena mudah dan seru Terima kasih Bersama Pak Ramad Terima kasih.